Ketua Umum PSSI Edirah Mayadi memastikan, tim Nas U22 tetap akan menggelar pemusatan latihan atau training center di Spanyol. PSSI masih mencari waktu yang tepat untuk mengirim Garuda Muda ke negeri Matador. Tidak gagal, hanya klubnya yang sana, Spanyol, yang tidak pas waktunya. Pasti akan berangkat ke Spanyol. Ujar Ebi diselam menonton laga tim Nas U22 melawan Puerto Rico di Stadion Maguo Harjo Sleman. Selasa malam, tanggal 13 Juni tahun 2017, tim Nas U22 Indonesia sebelumnya dikabarkan batal melakukan pemusatan latihan di Spanyol karena mepetnya waktu. Anak asuh Luis Mila Aspas harus melakoni dua agenda besar dalam rentang waktu Juli hingga Agustus. Pada 19 sampai 23 Juli tahun 2017, Garuda Muda harus mengikuti kualifikasi Piala Asia di Bangkok, Thailand. Sebulan kemudian, Febri haria di CES langsung tancap gas pada gelaran SEA Games di Malaysia 19 sampai 30 Agustus tahun 2017. Padatnya jadwal Garuda Muda membuat PSSI harus memutar otak mencari waktu yang tepat untuk pemusatan latihan di Spanyol. Namun, Edi sempat membuka wacana jika pemusatan latihan di negeri Matador dilakukan usai menggelar pemusatan latihan di Bali. Mungkin kita ke Bali dulu habis itu berangkat ke Spanyol, ucapnya. Usai melawan Puerto Rico, para pemain tim Nas U22 dikembalikan ke klubnya masing-masing. Mereka akan kembali berkumpul dalam pemusatan latihan di Bali usai lebaran atau tanggal 30 Juni tahun 2017. Sebanyak 30 sampai 35 pemain sudah diproyeksikan pelatih Luis Mila untuk dibawa dalam pemusatan latihan di Bali. Edi menuturkan, selain untuk SEA Games 2017, tim Nas U22 juga diproyeksikan untuk ASEAN Games 2018. Apalagi, dalam ajang olahraga terbesar di Asia tersebut, Indonesia akan menjadi tuan rumah. Sudah selayaknya jika tim Nas mampu berbicara banyak di level sepak bola Asia. Motivasi kita sebenarnya bukan di 2017, tetapi ASEAN Games 2018, katanya.